Halo Sobat Namarty, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari saya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Oke kali ini aku akan membuat logo nama menggunakan Pixlab karena aplikasi ini lebih mudah daripada aplikasi yang saya tutorialkan sebelumnya Langsung saja kita buka Oke pertama-tama kita tentukan nama yang ingin kita buat Disini saya akan membuat dengan nama Yuan Kita klik new text yang ada di tengah ini Kita klik edit Saya akan menggunakan nama Yuan Oke setelah itu kita atur di bagian bawah biar tidak lupa Kemudian langkah selanjutnya Kita klik Klik simbol A ini ya Jika kalian bingung dengan penjelasan saya Kalian bisa lihat mouse yang ada di layar Oke klik tambah Kemudian kita ganti textnya seperti tadi Klik edit Oke disini kita tinggal buat inisialnya ya Kita buat Y nya dulu Setelah kita buat Y nya Kita atur textnya ya teman-teman Kita perbesar dulu Kemudian langkah selanjutnya kita akan merubah fontnya Agar lebih menarik Kalian bisa pilih font sesuka kalian Pilih model yang kalian suka Disini banyak sekali pilihan font yang keren-keren Jika kalian ingin font tertentu Kalian bisa download sendiri Oke setelah kalian memilih fontnya Kalian atur tempatnya Kita perbesar Dan kita vertebal hurufnya Untuk mempertebal Kalian klik huruf B Dan kalian centang Oke langkah selanjutnya Kita akan merubah warnanya ya teman-teman Pilih color Kemudian kalian ubah warnanya Menjadi hitam Kemudian kalian centang Setelah itu Kita akan copy Hurufnya ini Oke jika sudah tercopy Kita klik dan kita edit hurufnya ya Kita edit ke huruf selanjutnya Huruf U atau N Lebih baik Aku buat N dulu aja Oke setelah kita buat hurufnya Kita klik selesai Dan kita atur letaknya Sesuai keinginan kita Menjadi seperti apa Saya akan taruh di atasnya sini Kalian gunakan imajinasi kalian ya Jadi kalian bebas menaruhnya Dimana aja Kemudian kita copy lagi Textnya untuk huruf selanjutnya Kita buat huruf U Dan kita atur lagi Sesuai keinginan kita Sesuai imajinasi kita Aku coba taruhkan disini Membuat logo nama di big slab ini Membuat logo nama di big slab ini Lebih mudah karena Hanya tinggal Menata-nata seperti ini Jadi Kita hanya menulis Hurufnya aja Kemudian kita tata Seperti ini Jadi lebih simple Dan lebih mudah Lebih cepat juga Kalian bisa menyesuaikan Sesuai keinginan kalian Jika sudah tertata rapi Kita coba untuk Mengunci hurufnya ya Biar gak gerak-gerak Saat kita mengedit huruf yang lainnya Kita kunci huruf U dan N nya Oke Jika kalian bingung Bisa melihat mouse yang ada di layar ya Teman-teman Kemudian kalian bisa menyesuaikan Hurufnya Disini saya akan Membuat huruf Y nya Lebih ke atas Seperti ini Dan saya akan Perbesar Y nya agar lebih jelas lagi Jika Y nya sudah tertata Kita buka kunci Untuk N nya Untuk kita tata kembali Agar bisa diedit Kita harus membuka kuncinya ya Teman-teman Oke Kita coba Per tebal N nya Agar sama tebalnya Dengan yang Y Kalian klik menu stroke ini Dan aktifkan Untuk menebalkan Kalian Tambah Stroke width ini Untuk menyesuaikan Ketebalannya Jika sudah selesai Kalian klik centang Oke Disini Yang belum Kita membuat Huruf A nya Ya teman-teman Oke Kita Kopi dulu Hurufnya Kemudian Kita Ubah Disini Saya menggunakan Huruf L kecil Untuk membuat A nya Karena Huruf N Kita Bisa Rubah Menjadi A Dengan cara Menambahkan Garis lurus Seperti ini Kita sesuaikan ya Untuk Panjang Dan Tempatnya Oke Seperti ini Agar Kelihat Seperti A Agak saya Miringkan ya Jadi Biar lebih Keren aja Sesuai Imajinasi Seperti tadi Ini Masih Terlalu Panjang ya Coba kita Edit Ukurannya Kita Ke bawah Ke menu Size Kita Atur Ukurannya Agak kita Kecilkan Ukurannya Lalu Kita Tata Lagi Kita Sesuaikan Agar Pas Dan Sinkron Dengan yang Lain Jadi Biar Imbang Ketebalan Hurufnya Oke Kita Bisa Tempatkan Namanya Di Tengah Tengah Agar Lebih Keren Oke Karena Logonya Sudah Jadi Kita Satukan Hurufnya Caranya Kalian Klik Logo Kotak Ini Kemudian Ini Terus Kalian Cintang Semuanya Setelah Itu Kita Gabungkan Klik Icon Ini Kemudian Klik OK Nah Sekarang Kita Ubah Font Untuk Namanya Agar Lebih Keren Dan Menarik Oke Kita Klik Simbol A Ini Kemudian Kita Cari Font Nah Disini Kalian Bisa Pilih Font Sesuka Kalian Disini Saya Coba Satu Persatu Font Untuk Memilih Yang Baling Keren Jika Sudah Memilih Kalian Bisa Klik OK Langkah Selanjutnya Kalian Bisa Sesuaikan Di Tengah Tengah Ya Biar Lebih Enak Dilihatnya Kemudian Kita Ganti Background Belakangnya Kita Ganti Menjadi Putih Kalian Bisa Klik Yang Ini Sebelah Kanan Kita Klik Kemudian Kalian Pilih Color Dan Ubah Warnanya Disini Saya Akan Merubah Menjadi Putih Jika Sudah Merubah Warnanya Sudah Memilih Warnanya Kalian Bisa Klik Centang Sudah Jadi Sekarang Kita Tinggal Membuatnya Menjadi Content Shot Ataupun TikTok Dan Menaruhnya Di Berbagai Mockup Dan Ini Dia Hasilnya Even When You Feel Low You Can Still Go Even When You Feel Slow You Can Still Go Even When There's No Hope You Can Still Go I Never Answered No Man I Still Go 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 Hustle Hard Hustle Every Single Day I'll Be Making Moves Till I'm Buried In My Grave To The System I Don't Want To Be A Slave I Been Doing Shit My Way Or The Highway And In The Driveway Is A Nice Range Cause I